Halo teman-teman, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Senin, tanggal 27 April 2020 buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan harian bacaan umum untuk semua zodiac, ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate lihat deskripsi di bawah untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini teman-teman, kita mulai bacaan hari ini dengan 3 kartu dari Lenorman dan yang kita lihat, wow ini adalah kartu yang cantik sekali karena di tengah cerita tentang cinta tetapi adalah cinta yang kita memang masih harus pelajari cinta apa yang dimaksud adalah cinta yang memberi kita kebahagiaan memberi kita rasa cukup cinta yang membuat kita tidak merasa kekurangan dan merasa ditinggalkan atau merasa terisolasi gambarnya 3 tentang itu oke, cinta bisa dalam banyak hal tetapi yang jelas tadi ada gambar ikan yang bicara tentang abundance so, saya akan mulai bacaan hari ini ya, saya sudah mengambil satu kartu yang jumping dari Angels of Abundance Oracle Card dan satu kartu yang berikutnya adalah advice-nya seperti ini, jadi kartu utama yang warnanya hijau mudah kita lihat kartu yang keluar adalah ask for your needs to be met jadi, kita diminta untuk meminta meminta apa? sesuatu yang kita butuhkan ask for your needs bukan for your wants bukan yang kau inginkan tetapi yang kau butuhkan kadang-kadang yang kita butuhkan itu tidak kita lihat sebagai satu kebutuhan tetapi benar-benar hanya yang kita inginkan dan barangkali disitulah akhirnya kita merasa kecewa karena yang diberikan kepada kita oleh yang maha kuasa yang maha memiliki yang maha mampu memberikan apapun kepada kita yang kita minta adalah sesuatu yang bukan kita butuhkan ya, itu banyak terjadi God and angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped dan satu hal yang informasi yang ingin disampaikan pada hari ini adalah kalau bantuan dukungan pemberian itu sebenarnya bisa datang kapan saja tetapi kuncinya artinya bantuan itu sampainya hanya di depan pintu apakah pintu itu pintu rumah kita dibuka atau tidak itu sebenarnya yang pegang kunci juga adalah kita kalau kita tidak punya free will tidak punya keinginan untuk menerima bantuan itu maka bantuan itu akan ada di depan pintu dan tidak bisa masuk tidak bisa dinikmati tidak bisa digunakan and it begins with asking ya jadi kita merasa terbantu kalau bantuan itu datang sesuai dengan yang kita butuhkan ya to be made ini artinya cocok dengan yang kita butuhkan kadang-kadang bantuan itu datang tetapi kita tidak meminta jadi kita tidak berpikir bahwa itu sebagai bantuan padahal itu adalah bantuan besar itu sering terjadi it doesn't matter how you ask God for help but only that you do so the same holds true with clearly asking other people to assist you kalau kita bicara tentang diri kita kadang-kadang kita tidak menyadari tapi kalau kita menganalogikan dengan diri kita misalnya ada teman yang jelas butuh bantuan dia terlalu emosional tidak tahu apa yang dilakukan kita orang yang di luar dapat melihat jelas bahwa yang dia butuhkan adalah bukan yang dia inginkan dan kita bilang sama dia ngapain kamu mikirin dia dia boro-boro mikirin kamu kita bisa bilang begitu tetapi kalau kita yang berada di posisi dia ketika kita tidak tahu apa yang kita butuhkan dan hanya terfokus pada apa yang membuat kita kosong di dalam hati dan berpikir bahwa itu jika diisi semuanya akan selesai bahwa sebenarnya kalaupun diisi tidak ada yang bisa mengisi lebih baik daripada dia mengisinya sendiri dalam hati yang kosong tersebut maka kita akan lebih paham barangkali itu yang ingin disampaikan dari kartu ini dan ambil jika resonate yaitu jika ketika kita merasa tidak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan ternyata barangkali memang bukan itu yang dibutuhkan oleh kita dan tidak diberikan kepada kita adalah dalam bentuk proteksi kepada kita ini adalah advice-nya moonlighting ambil jika resonate juga you can start working on your dream career part time while keeping your other job to pay the bills soon your dream career will take flight and fully support you jadi kartu ini bercerita tentang kalau kamu punya keinginan yang masih tanda tanya besar dalam arti ini pekerjaan dan belum yakin bahwa itu adalah jalan yang terbaik buat kamu karena situasinya masih sangat berubah dan barangkali kamu juga belum pernah benar-benar mencoba sehingga tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak maka cobalah dan waktu barangkali waktu yang tidak terlalu penuh ini ya dengan situasi seperti ini dengan kemungkinan orang punya demand baru kebutuhan baru maka coba aja tapi jangan lepaskan dulu pekerjaan yang lama siapa tahu ini bisa berkembang kemudian oke itu pesan yang keluar dari sini saya tambahkan satu kartu satu deck lagi dari crystal angels oracle card saya ambil yang tiga kartu tiga kartunya jumping satu kartu adalah advice kita lihat satu persatu ini yang menyebabkan adalah saya tidak tahu bacanya kianit ini make time for your for self care jadi fokuskan ke diri sendiri dan barangkali karena ini posisinya adalah penyebabnya ya previous event apakah dirimu memberikan waktu cukup buat diri sendiri apakah semua waktumu yang kau butuhkan untuk diri sendiri kamu pakai atau tidak termasuk untukmu beristirahat itu self care self care termasuk beristirahat karena akibatnya adalah moonstone ini heightened intuition be extra aware of your inner knowingness as it's trustworthy ya jadi kalau disini disebutkan apa yang akan dilakukan adalah kalau kamu benar-benar bisa memberikan waktu cukup untuk dirimu sendiri maka intuisimu itu akan meningkat dalam arti kalau kita lihat batunya disini kan batu putih dengan warna-warni ada warna pink di tengah ini dan ini kita lihat bahwa yang muncul adalah ketika kita diam istirahat merenung mungkin merenungnya tidak harus yang merenung heboh gitu ya cuman duduk tapi kita punya waktu untuk memikirkan tentang diri kita kadang-kadang cuma 5 menit sambil istirahat tiduran sebelum tertidur kita berpikir kayaknya ini mungkin bisa jalan kadang-kadang kita kalau kita diam intuisi kita otak kita baru lancar banget pada saat diam dan kadang-kadang kita memang benar-benar tidak bisa duduk diam ketika masih sibuk mengurusi hal yang lain nah near future when following the guidance adalah divine life purpose jadi ini adalah saat ketika kita diam itu ada koneksi kemudian itulah ketika informasi yang terbesar datang ke kita trust the signs and your inner guidance ya guidance dari dalam diri which are leading you to fulfillment jadi ketika kita merasa hati kita kosong kita tidak tahu mau minta apa yang kita inginkan itu seperti tidak pernah datang barangkali ketika kita diam kita akan menemukan sebenarnya life mission nya apa barangkali yang kita inginkan tidak diberikan karena sebenarnya itu yang tidak mengarah pada apa yang menjadi tujuan utama hidup kita apakah tujuan utama hidup kita untuk diberikan kepada orang lain tidak karena misi hidupmu ada yang khusus ya dalam arti kamu akan membuat dirimu berharga membuat dirimu berguna pertama untuk diri sendiri dan kemudian menyebarkan kepada dunia karena memang setiap orang lahir itu tujuannya bukan buat orang lain kalau diciptakan untukku itu sebenarnya hanya kiasan orang jatuh cinta tapi dalam kenyataannya pasti ada Dharma ada sesuatu yang akan disumbangkan kepada dunia apapun bentuknya dan additional advice-nya adalah ini yang warnanya cerah spiritual or religious community join with like-minded people for friendship and increase spiritual growth yang saya lihat adalah kalau ini terlalu susah untuk kita pakai sebagai keseharian kita karena pada situasi seperti ini maka kita jangan mengikuti informasi yang hanya membuat low vibration dalam kehidupan kita hanya mengungkit kemarahan hanya mengungkit kebencian dendam dan lain sebagainya ya gunakan energi itu untuk yang higher spiritual higher vibration ini yang keluar dari kartu ini oke kita lanjut hari ini hari ini bulan baru saja melewati Venus dan itu terjadi malam sampai pagi hari ketika bulan juga membuat train dengan Mars di Aquarius bulan sekarang ada di Gemini dan pada siang hari pukul 12 dia square dengan Neptunus dan itulah sebabnya barangkali hari ini kita berpikir tentang abundance yang keberlimpahan yang terkait langsung dengan perasaan cukup kita pertama karena kita ketemu dengan Venus ya kita mencoba memahami nilai keberhargaan tentang diri kita dan lingkungan kita dan ketika dia harus square dengan Neptunus maka yang kita rasakan adalah rasa ketidaknyamanan seperti misalnya apa benar life purpose saya seperti ini Neptunus di Pisces memang cenderung mengingatkan kita pada spiritualitas dan kembali seperti menanyakan apakah memang benar demikian ya apakah ini jalannya harus diteruskan atau kita mencari hal yang lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa dan karena square antara bulan dengan Neptunus maka rasanya kita merasa jauh dan kita seperti ingin mencari apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita apalagi ini keesokan harinya tanggal 28 April nanti bulan akan bertemu dengan North sehingga perasaan ini juga semakin kental kalau misalnya hari ini kita berpikir aku cukup gak sih aku bisa memenuhi kebutuhanku sehari-hari bisa memberikan yang terbaik buat keluarga gak sih apakah sebenarnya saya punya kewajiban lain tanda petik yang harus saya lakukan sebagai orang yang lahir di bumi ini untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada diri saya keluarga saya tetapi ke masyarakat luas maka itu adalah sesuatu yang memang hari ini kita rasakan dan ini akan membawa pada pemikiran kita keesokan hari kalau kita lanjut dengan yang detail kita lihat kita lihat memang ketika bulan conjunction dengan Venus dia juga conjunction dengan festa sehingga itu tadi feeling perasaan bahwa kita ingin mengabdikan pada sesuatu yang lebih besar itu memang lebih naik pada hari ini itu barangkali yang membawa kita berpikir kenapa kita lebih apa ya lebih spiritual hari ini buat teman-teman yang resonate tentunya kita ambil 4 kartu yang tarot kita biarkan ada yang terbalik kita langsung masuk ke sebarannya dipilihkan oleh aplikasi ini oke this is very nice ya dan ini kita lihat sarannya five of pentacles ya kita menjauhkan diri memang dia tempatnya disaran dan hasilnya adalah six of ones kita lihat dari depan ini situasinya rasanya kita menerima kritik yang keras dari orang dan kita menghadapi masalah hari ini jadi barangkali memang semua pemikiran tentang cukup atau enggak barangkali kita disentil dengan situasi yang membuat kita agak terhenyak dalam arti kita ngerasa tidak dihargai sepenuhnya challenge-nya adalah emotionally mature jadi iya kita sukar untuk menahan perasaan ketika kita tahu sebenarnya orang ngomong ada benarnya juga tapi enggak sepenuhnya benar bahwa mereka mungkin mempertanyakan kemampuan kita kecukupan kita sumbangan kita ke entah siapa mungkin orang tersebut mana bagian saya kok saya kok enggak dikasih gitu ya pengennya sih sebenarnya lah kan kamu juga orang kan kita juga harusnya sama-sama punya tanggung jawab kenapa saya yang mengemban tugas ini lebih besar jadi rasanya pengen bicara begitu dan barangkali akan terucap juga tapi kalau menurut saya hati-hati tadi kan ada pengaruh Mars jadi memang kemungkinan kita bisa tersulut emosinya juga besar ya Venus sedang train dengan Mars Venusnya merasa dihargainya ini agak agak lebih besar ditambah dengan bulan gampang tersinggung jadi sangat hati-hati advice-nya adalah kita jangan lihat tulisan kalau advice-nya kita lihat bahwa sebenarnya ada baiknya kita meninggalkan situasi yang membuat kita ingin marah tadi kalau memang kita merasa tersulut kalau kita bisa meninggalkan situasi yang menyulut karena tidak ada gunanya semuanya itu hanya omongan yang yang retorik yang tidak bisa dijawab maksudnya tidak ada jawabannya jawabannya ada di dalam diri sendiri makanya kita berusaha untuk menyingkir dan mencari ketenangan dan mencari informasi dan merenung ke dalam diri kemana saya bisa menang apa yang membuat saya bisa menang dan ini tidak ada hubungannya dengan orang yang ngomong kerasa dia itu tadi hanya pemicu kembalikan ke diri kamu sendiri ya karena north notenya kamu itu beda dengan north notenya dia ya jadi fokus ke diri sendiri tanyakan pada dirimu sendiri apa sebenarnya yang kau cari di dunia ini apakah memang keberlimpahan memang setumpuk uang untuk apa untuk dibawa kemana ya barangkali memang ada misi kamu harus mengumpulkan segitu banyak uang untuk apa untuk kamu leheh-leheh dan happy-happy di dunia dan kemudian menghambur-hamburkan tidak jelas kan biasanya jawabannya kamu sudah tahu pasti tidak kan apakah itu kamu datang ke dunia hanya untuk menikmati hal-hal tersebut atau ada sesuatu yang ingin kau sumbangkan sehingga kamu merasa menjadi pemenang di sini ya karena kalau six of ones itu bukan pentacles ya jadi hasilnya atau kira-kira perasaan kita pada saat ini bukan uang untuk kenyamanan total tetapi untuk sesuatu yang victorius sesuatu yang lebih tinggi daripada perasaan memiliki itu sendiri dengan memiliki maka saya merasa dihargai dengan memiliki saya merasa mampu memberikan seperti itu enam ya enam itu ada kaitannya dengan memberi juga dan kita lanjutkan dengan bacaan dari deck yang terakhir ya kita ambil spirit animal reading lima kartu kita pilih untuk hari ini lima kartu ya oke situasinya protection challenge nya adalah rebirth solusinya introspection advice nya leadership dan outcome nya adalah movement oke enam tadi terakhir six of one iya six of one six of sword walaupun tidak persis itu tapi angka enam itu pergerakan dan kemenangan oke kita lihat satu persatu ini situasinya adalah protection oke kalau kita kaitkan dengan tadi sebenarnya kata protection sudah keluar ketika bicara tentang apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan kadang-kadang kita tidak terlalu paham mengenai kebutuhan kita yang sebenarnya kebutuhan yang membawa kita pada perjalanan kita menuju misi hidup kita protection ini adalah jika kita percaya bahwa sebenarnya kita dalam kondisi baik-baik saja dan tidak pernah luput ya sepersekian second pun dari pengawasannya dan semua adalah memproteksi kita supaya kita tetap berada di jalur dimana kita harus melewati jalan tersebut termasuk jika kita merasa kekurangan kita merasa hati kita tidak bisa terpenuhi kebahagiaannya karena barangkali memang sedang diarahkan ke jalan yang lain ini challenge nya adalah rebirth barangkali kita memang diminta untuk reset diminta untuk reformat format ulang mengkaji kembali dan kalau kita lihat bahwa sebentar lagi akan banyak retro di depan maka sepertinya ini adalah warning di awal lakukan perubahan dengan sukarela atau perubahan itu akan dipaksakan datang kepadamu ini yang saya lihat dan ini seperti warning awal solusinya adalah kita lihat ke dalam diri sendiri apa yang kita butuhkan sebelum kita dibilangin dan kita gak suka dibilangin siapa yang suka dibilangin gak suka bahkan kata hati kita ketika kita bilangin kita jalannya bukan yang itu kadang-kadang kita juga gak suka kita tekan pikiran kita sendiri dan kita lakukan apa yang kita pikir adalah yang terbaik buat kita pada saat itu tanpa melihat lebih dalam lagi makna yang lebih dalam dari yang kita jalani advice-nya adalah leadership kalau menurut saya karena tadi ada enam sebenarnya ya enam enam protection rebirth kalau saya melihat leadership adalah kalau memang perubahan itu harus terjadi anyway you have to move no anyway tetap akan berubah lakukan perubahan itu sesuai dengan jadwalmu kalau sudah dari pertama pertandanya sangat jelas bahwa semuanya mengajak kamu untuk berubah jangan tunggu sampai perubahan itu dipaksakan datang ke dirimu karena itu rasanya akan lebih berat kalaupun kita belum bisa melakukan perubahan tetapi kita sudah mengantisipasinya setidaknya kalau kita selalu menyangkutkan perubahan kita adalah arahan adalah petunjuk kemana kita harus melangkah setidaknya kita tidak merasa dihianati kita tidak merasa ketinggalan kereta rasanya tidak enak kalau ketinggalan kereta ya kalau sudah jalan saya baru lari lebih baik dari awal oh ini sepertinya nanti akan aku mungkin tidak bisa yang jam segini katakanlah rasanya seperti itu tetapi saya bisa menggunakan kereta yang berikutnya itu kiasan maksudnya adalah jika perubahan itu kita sudah antisipasi dan di dalam hati kita sudah mengetahuinya maka rasanya akan lebih mudah dihadapi dibandingkan jika perubahan itu terasa tiba-tiba dan dipaksakan kepada kita menunggu sampai semua berantakan dan kita tidak punya pilihan kecuali untuk movement oke so hari ini saya rangkum bahwa sangat besar kemungkinan kita akan mengambil tindakan untuk berubah tapi itu adalah satu keputusan dari kita untuk memisahkan diri dari situasi yang tidak berkembang dan emosi kita pada hari ini kalau kita lihat dari dua chart ini adalah memang kita menginginkan untuk lebih dekat kepada pencipta kita dan mungkin ada memang informasi yang membuat kita harus berubah pada saat ini anyway upayakan untuk tidak membiarkan diri kita tenggelam dalam vibrasi yang rendah fokuskan pada spiritualitas dan jika memang kaitannya dengan pekerjaan maka atau keuangan mintalah ya berdoa meminta dan kemudian jika memang ternyata arahannya adalah tidak sesuai yang kita pikirkan dan semua ternyata sudah di depan kita hanya tinggal kita memutuskan ya atau tidak dan belum bisa memutuskan ambil keduanya terlebih dahulu tadi ada informasi seperti itu dan percayalah bahwa semua yang kita jalani ini sebenarnya adalah karena cinta dari pencipta kita supaya kita jalan menuju apa yang menjadi cita-cita kita oke wanita indah dari sini semoga membantu salam hati dan cahaya